suatu saat lewat seseorang atas Abu Hurairah perempuan dan wanginya orang ini semelbak wangi hasilnya gerak semelbak maka dia mengatakan mau kemana engkau wahai Umar Umar Jabah mau kemana kamu si perempuan jawab aku mau ke masjid apakah kamu pakai wangi-wangian dikatakan ya aku pakai wangi-wangian dari perempuan maka dia mengatakan mengatakan pulanglah kamu dan mandilah karena aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda sholatnya orang perempuan tidak akan diterima oleh Allah kalau orang ini perempuan ini keluar ke masjid dan wanginya semelbak hingga dia pulang untuk membersihkan tahta senti mandi atau membuat maknanya menghilangkan bau bukan harus mandi atau menghilangkan bau yang semelbak tadi entah mungkin pakai ganti pakaian yang tidak wangi kalau pakai deodoran bagaimana kalau hanya untuk dalam itu tidak apa-apa enggak masalah nanti kalau keluarkan dia pakai pakaian selalu enggak keluarkan pakai wangi-wangi deodoran itu kan enggak keluar keluar kecuali dia pakainya berlebih mungkin jadi pakai deodoran perempuan boleh tapi yang dilarang adalah wanginya semelbak hingga keluar kalau wangi itu di dalam dia pakai wangi-wangian kemudian dipakai apa ya yang tidak keluar wangi tersebut keluar ya ini kan enggak salah asal dari jarak biasa standar itu enggak enggak ada bau apa termasuk perempuan pakai maulid goto burda terus ada bovor nah ketika pakai bovor kemudian nempel ke baju kemudian baju yang sama dia pakai keluar tanpa rangkepan lagi maka bau buhorin selalu keluar enggak boleh harusnya kalau mau wangi-wangian atau bubur-buhuran begini di rumah depan suami depan suami enggak masalah mandi minyak wangi enggak apa-apa wanginya semerbak sampai kayak pabrik minyak wangi begitu boleh enggak apa-apa kalau di depan suami enggak ada masalah tapi kalau keluar dan tidak diterima sholatnya kalau dia ke masjid dengan posisi wangi semerbak hingga keluar wanginya tersebut maka tidak diterima sholat sini orang pada di masjid bahkan Nabi menceritakan bahwa tidak dilaknatnya Bani Israel pada zaman dulu hingga perempuan-perempuan mereka berhias dan berwangi-wangian dan berhias sehingga karena itulah maka dilaknat akhirnya menurun langat kepada Bani Israel karena akhirnya timbul syahwat dan timbul kemahasiatan-kemahasiatannya semoga berfikat